hai hai leo sun moon dan rising ini untuk energi leo update energi di sesi kedua bulan Juni 2021 semoga semua leo dalam keadaan baik-baik saja sehat-sehat selalu ya untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya kamu juga boleh bergabung di membership ya channel ini memiliki membership lihat link pada deskripsi ikuti petunjuknya jangan lupa di subscribe aktifin notifikasi dan follow juga Instagram kristaltarot Indonesia ya teman-teman oke leo ini energi general jadi tidak menyinggung energi kamu secara personal bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini leo sun moon dan rising bagaimana moodnya leo di sesi kedua bulan Juni leo disini Juni ada komplesian ya jadi mungkin ada situasi duka yang sedang leo alami hatinya masih sedih duka atau memang disini sakit ya ngedrop ya jadi butuh semangat yang kuat butuh motivasi disini ada kerinduan juga terhadap orang tua yang sudah tiada oke saya lihat lebih dalam ya untuk kehidupan dari leo sun untuk kehidupan kamu dikelilingi kebahagiaan di dikelilingi orang-orang yang perhatian sama kamu memberikan kamu motivasi kehangatan ya sayang ya cinta sama kamu disini ya cuman hatinya kamu aja disini yang berduka ada kerinduan yang kamu pendam sendiri disini ya leo jadi mungkin terlihat kamu di hadapan publik terlihat di hadapan keluarga kamu bahagia tapi dibalik itu semua mood kamu complation duka sedih kehidupan leo wow banyak banget nih leonya dapat kartu ada six of cups leo ada seseorang dari masa lalu yang akan terhubung dengan kamu pada periode ini ya ada the emperor bisa jadi ini kamu leo kamu seorang pemimpin disini pemimpin perusahaan pemimpin bisnis kamu sendiri seorang wira usaha raja di dalam kehidupan kamu dan kadang ada king of suit sepertinya kamu punya rekan disini temen deket yang sama posisinya sama kamu ya misalnya nih kamu punya bisnis kopi nah dia juga bisnis kopi jadi kamu dan dia mungkin sering ngobrol disini ya Queen of Wands Hai King of Wands kamu terkait dengan banyak orang pada periode ini Knight of Pentacles Wow bisa jadi ini reuni ya ngumpul semua nih teman-teman kamu 1234 nih yang masih muda ngumpul semua disini Hai mengumpulkan genggaman tangan ya dukungan untuk kamu disini Oke ada juga kaitannya dengan anak disini ya anak yang masih butuh tanggung jawab masih butuh perlindungan dari kamu ya intinya ini energi orang-orang yang terhubung dengan kamu saya lihat Leo ya seperti yang saya katakan ya tadi di energi kamu completion kamu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu memberikan pendukungan sama kamu itu benar saya lihat ya untuk keuangan hurt untuk keuangan mungkin saat ini ada sebagian Leo yang berharap dari pasangannya jadi pasangan kamu disini yang pendapatannya kamu mengandalkan pada periode ini karena situasi kamu kalau memang ini sakit ya kamu nggak bisa cari penghasilan ya saya lebih dalam apa yang dikatakan kartu heart ini hai 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 six of sword knight of sword special pentacles special cups oke empat aja deh Leo disini mungkin kamu akan menjemput rezeki tempatnya itu jauh untuk Leo yang stamina nya baik-baik aja mungkin disini akan melakukan perjalanan dan dalam perjalanan itu pengeluaran juga ada jadi seperti kamu melakukan perjalanan tapi kan biaya akomodasi itu ada nah saya lihat ini semuanya kamu dulukan karena dengan special cups kamu berharap itu pekerjaan goals selesai konsisten disini tapi dengan night of sun sepertinya ada yang kamu lupakan disini keterburu-buruan kamu mungkin nantinya akan membuat kamu kayak mungkin meninggalkan berkas atau ada yang gak lengkap ya jadi perhatikan perjanjian heart ini juga berbicara tentang perjanjian ya kepercayaan juga nah saya lihat kamu disini modal kepercayaan aja untuk mengeluarkan uang kamu lebih dulu untuk biaya akomodasi atau dan yang lain-lain disini ya nah kemudian dengan special cups harapan apakah benar-benar bisa kamu dapatkan disini mungkin terjawab nanti di bacaan pekerjaan ya karena disini keuangan saya lihat kamu bersedia mengeluarkan uang untuk menunjukkan konsistennya kamu dalam bisnis karir ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni untuk mendapatkan uang kerjasama lebih lanjut gitu ya pekerjaan karir bisnis kegiatan wira usaha yang sedang dijalani profesi nah tri ini kalau tri ini sepertinya ini dalam jangka waktu panjang ya jadi ada situasi pekerjaan kamu yang mungkin kontraknya lama disini tapi kartu tri ini juga menunjukkan kamu akan dilindungi oleh pekerjaan kamu ya Leo jadi untuk kehidupan kamu biaya hidup dan biaya lain-lain pekerjaan kamu saat ini adalah perlindungannya jadi memberikan kamu kebutuhan perlindungan dari biaya hidup ada The Magician disini Karma Ten of Pentacles mungkin ada sebagian disini Leo yang bisnisnya dengan keluarga atau mempercayakan bisnisnya dengan keluarga karir ini juga disini sepertinya ada kaitan dengan keluarga shadow side takut ada yang kamu takutkan disini apa yang kamu takutkan disini mungkin disini kamu ngerasa ada hal-hal negatif di lingkungan pekerjaan kamu di bisnis contoh ya ini saya gak bilang seperti itu ini contohnya mungkin kamu ngerasa bisnis kamu itu di di apain orang diganggu orang ya seperti di dikasih energi negatif ya dikirimin atau apa disini dan itu kamu rasakan semakin kuat karena kamu melihat kejanggalan kejanggalan dan keanehan di lingkungan pekerjaan kamu sampai kamu ngerasa capek dan jenuh gitu menghadapinya the magician disini kamu ngerasa ada yang aneh disini dan mungkin kamu juga meminta bantuan penasehat spiritual disini karena kamu ngerasa ini kayaknya butuh sesuatu mungkin untuk cleansing disini ya oke four of cups shadow side ya ini situasinya kamu jenuh bosen ya kalau yang sakit disini memang benar-benar jenuh dan ngebosenin disini ya kamu kayaknya pengen cepat bisa aktivitas dan untuk pekerjaan walaupun kamu disini saat ini harus istirahat total kalaupun kamu sakit dengan the magician itu semuanya gak gak masalah masih bisa kamu handle atau memang kamu punya asisten yang cukup handal disini ya yang bisa handle semua pekerjaan kamu kecuali otoritasnya kamu ya oke saya lihat pesen ya untuk Leo ada situasi karma yang sedang kamu jalani disini Leo ini seperti kesadaran ya jadi kamu sadar bahwa apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kamu adalah pembayaran karma itu lebih baik ya saya juga kadang kalau disakitin orang lain saya ngerasa oh ini karma artinya terbayar gitu itu lebih mendamaikan hati sih untuk Leo endings and beginnings ini dari karma jadi the old must be released so that the new can enter jadi kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru harus ada yang kamu mulai jadi jangan hanya keinginan aja disini pesannya ada akhir akan ada awal yang baru ya Leo jadi kamu harus you must release kamu harus lepaskan paham lama atau sesuatu yang udah lama nah perlu juga detox tempat tinggal kamu ya jadi kalau ada perabotan lama atau benda-benda yang udah lama gak bisa dipakai atau ya warna yang udah usang itu perlu diperbaharui jadi ada hal-hal yang memang harus kamu perbaharui disini ya di lingkungan tempat kamu sering berada ini untuk nge-recharge energi baru di dalam diri kamu buang benda lama disini yang udah gak berfungsi karena itu ngumpulin energi lama yang akan mandek di sekitar kamu oke memang kamu butuh cleansing disini ya dari spiritualnya jadi ada hal-hal yang kamu harus lakukan disini baik saya pikir cukup sampai disini kalau kamu ingin deep reading lebih dalam membaca energi kamu silahkan hubungi saya lihat pada deskripsi ada kontak whatsapp dan telegram jangan lupa di like komen share terima kasih salam hangat penuh cinta bye